Polemik Rifan Nurmulki yang diambang larangan tampil membela tim Nas Foli Indonesia dan klub Proliga selama satu tahun, menghadirkan babak baru. Ada satu solusi bisa diambil Rifan Nurmulki jika sanksi terberat itu dijatuhkan PVC. Hukuman larangan membela tim Nas Foli Indonesia dan mentas di Proliga selama satu tahun dapat menimpa Rifan Nurmulki, setelah disebut berbohong kepada PVC. Tuduhan itu diberikan kepada Rifan setelah pevoli asal Jambi ini meminta izin menarik diri dari Squad Asian SR Men's Volleyball Championship 2023, dan malah bermain di Kapol Rikap 2023 bersama Kalimantan Timur. Endingnya, sanksi pertama dilakukan PVC ialah mencoret Rifan dari Squad Asian Games 2023 di Cina, 19 September mendatang. Pencoretan Rifan Nurmulki memantik reaksi keras dari netizen, khususnya Volimania Tanah Air. Pecinta bola voli Indonesia mengeluhkan dan memandang negatif keputusan PVC yang berani mencoreta Rifan Nurmulki. Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Kemenpora RI, mengambil jalan tengah dengan mengadakan mediasi. Tujuannya adalah meluruskan kesalahpahaman antara PVC dan Rifan Nurmulki yang rampung berlangsung, Senin, 11 September 2023. Bukan ending yang memuaskan hasil dari mediasi yang dinilai tak menemui titik temu tersebut. Hasilnya, Rifan Nurmulki justru terancam sanksi berat atas tuduhan, mengibuli, PVC. Bambang Suedi selaku Dewan Pengawas PP PVC menyebut ada sanksi terberat yang sudah menanti Rifan, yakni vakum membela tim Nas Foli Indonesia dan tak bisa bermain di Proliga dalam kurun waktu satu tahun. Iya, berbohong juga. Kalau soal kode etik kepolisian tidak masalah, ketum tinggal telepon kesatuannya untuk ditangguhkan dulu, terangnya seperti yang dikutip dari laman bola sport. Belum ada sanksi, tapi ada sidang kode etik melalui mediasi lagi di PVC. Yang penting karirnya tidak boleh putus, kami sayang dengan dia. Belum ada hitter sebagus dia. Kami sayang sama dia, tetapi dia sendiri yang begini. Sanksinya nanti, tapi jangan sampai memutus karirnya dia karena kami butuh dia. Sanksi terberatnya paling tidak boleh main satu tahun di tim Nas. Iya, ditarkam masih bisa. Kalau di Proliga mungkin tidak bisa. Mungkin ya. Sesuai hasil sidang saja. Menpora bilang sanksi tidak boleh mutus karir dia, sambung Bambang. Lantas bagaimana jika vonis sanksi tersebut terealisasi diberikan kepada Rifan Nurmulki? Satu-satunya jalan tengah yang dapat ditempuh Rifan Nurmulki ialah mengikuti jejak pevoliputri problematik Korea Selatan, Lee Dayong. Lee Dayong dan Lee Jae-yong, tersandung skandal tindak perundungan semasa masih berada di SNP. Sejatinya, kasus ini hanya dilakukan oleh Dayong saja. Namun sang saudara, Lee Jae-yong mendapatkan imbasnya. Federasi bola voli Korea Selatan menjatuhkan sanksi kepada Lee Dayong untuk tak bisa berkaryar di Liga Voli Domestik Korea Selatan, maupun membela tim Nas. Bahkan hukuman ini diberlakukan dalam kurun waktu tidak menentu alias tak memiliki batas. Walhasil, Lee Dayong yang semula mengemban tugas sebagai setter tim Nas Korea Selatan, ini kehilangan tempatnya. Sejak keputusan itu diberlakukan pada tahun 2020, Dayong akhirnya melanglang Buwana menjadi pemain abroat yang berkompetisi di klub luar. Paok, Yunani, Rapid Bucuresti, Rumania, dan Volerolle Canet, Perancis, menjadi klub yang diperkuatnya dalam tiga musim terakhir. Namun nahas bagi sang saudara, Lee Jae-yong yang tidak bersalah dalam kasus sang adik, terseret dengan tidak memiliki klub saat ini. Belum lama ini Lee Dayong pun mengirimkan permintaan maaf atas kesalahan yang pernah dia lakukan. Jika Anda mengakui pelecehan seksual berulang kali di tim Nasional, intimidasi, kekerasan di tempat kerja, dan penyalahgunaan kekuasaan di Heungkuk Life Insurance dan memposting permintaan maaf resmi, saya menerima semua konsekuensi ini, terangnya. Terlepas dari itu, kes yang menimpa pefoli problematik Korea Selatan ini bisa diambil jalan tengahnya oleh Rifan. Jika Rifan tidak bisa bermain di tim Nas ataupun Proliga selama satu tahun, dia bisa kembali memilih jalur Abroad seperti yang dilakukannya saat membela VC Nagano Tridens di Liga Jepang. Abroad menjadi jalur paling masuk akal bagi pefoli tim Nas Indonesia ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!